Intro Bayi berusia 8 bulan AR terpaksa harus menjalani operasi usai jari kelingkingnya tergunting oleh DR Perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat 3 Februari 2023 Insiden itu bermula ketika AR mengalami demam tinggi dan dilarikan ke rumah sakit Saat menjalani perawatan, perawat sempat kesulitan karena infus AR mampet Akhirnya ibu AR memanggil perawat DN untuk memperbaiki infus di tangan kanan anaknya Karena sulit terbuka, DN mengambil gunting untuk memotong perban di tangan AR Saat itulah kelingking AR ikut tergunting Sebelum kejadian ayah bayi AR, Suparman berusia 38 tahun mengaku sempat mengingatkan DN agar berhati-hati Kondisi terkini bayi insiden tersebut dibenarkan oleh Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Muksin Pihaknya tidak menampik bahwa insiden itu terjadi karena kelalaian sang perawat Muksin mengatakan pihaknya segera melakukan tindakan operasi untuk menyambung kembali jari kelingking AR Operasi penyambungan jari kelingking berlangsung selama 1,5 jam Pihaknya menjelaskan rumah sakit memutuskan untuk memindahkan AR ke ruang perawatan VIP dari yang sebelumnya kelas 3 Terkait adanya insiden tersebut, pihak rumah sakit meminta maaf Dan berharap agar keluarga berkenan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan Sementara itu, DN perawat yang berstatus sebagai karyawan tetap mendapatkan sanksi berupa penonaktifan sementara Hal itu disampaikan oleh Muksin, pihak rumah sakit memutuskan mengambil tindak tegas untuk menonaktifkan DN yang telah bekerja selama 18 tahun usai kejadian tersebut Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Komisaris Polisi Haris Dinza mengatakan Pihaknya tengah menyelidiki kasus perawat yang diduga menggunting jari kelingking bayi di rumah sakit Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan tersebut Penyelidikan dilakukan usai orang tua korban, Suparman melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian pada Sabtu, 4 Februari 2023 siang Suparman melaporkan bahwa perawat berinisial DN diduga menggunting jari kelingking sebelah kiri putranya yang baru berusia 8 bulan hingga nyaris putus Menurut Haris, personel tim pidana khusus Satuan Reserse Kriminal telah melakukan olah tempat kejadian perkara Bahkan polisi juga telah menghimpun keterangan saksi-saksi di rumah sakit terkait kejadian tersebut Sementara itu pihak rumah sakit Muhammadiyah Palembang mengaku siap menampingi keluarga korban dan memberikan keterangan ke kepolisian jika nanti dipanggil Pak Adir, tadi belum bisa bertemu pasien itu, apa perawat itu sampai maghrib menunggu Menunggu untuk kami, dia minta maaf kepada ibu dari pasien itu Pak Ijir Pak, mungkin kayak gini Pak Jika banyak yang mau tahu tadi Pak Tidak jadinya, ini sih jadinya Pak Apalagi ada masalah atau apa Pak dari pengakuan si perawat sendiri Sehingga hilang fokus ini Pak Ini kalau kronologis itu bukan hak jawab saya Saya ini kan SDM Kalau salah kan dampaknya besar Ini tadi tribuner statement resmi dari pihak rumah sakit Muhammadiyah Palembang Yang memberikan klarifikasi dan hak jawabnya terkait laporan seorang orang tua Yang tadi siang melapor ke puras tabus Palembang Bahwa dari anak itu terputus tanpa sengaja oleh perawat di rumah sakit Ketika hendak mengganti selang infus Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos Di bangkapos.com dan posbelitung.co Terima kasih telah menonton!